Kita lanjutkan pembahasan contoh soal nomor 2 Sebuah benda mempunyai tinggi 4 cm, berada 2 m di depan cermin cembung Yang mempunyai jarak fokus min 4 m, tentukan sifat bayangannya Oke, kita kerjakan Pertama, kita ingat dulu ya Ini cermin cembung Untuk cermin cembung berarti kita ingat beberapa perjanjian tandanya Diketahui Oh, sorry Diketahui Tinggi benda Y 4 cm 4 cm Berada 2 m di depan cermin cembung S 2 m Fokusnya Min 4 m Oke, ditanya sifat Bayangan Nah, sifat bayangan ini kita bisa jawab dengan cara cari dulu S aksen dan M Sehingga kita ambil persamaan hukum senelius dan perbesaran Hukum senelius yang berubah menjadi hukum descartes ya Yaitu 1 per S Min 1 per S aksen Sama dengan Min 2 per R ya Min 2 per R Sama dengan 1 per F Nah S nya 2 m ya 1 per 2 Dikurang 1 per S aksen Sama dengan F nya Min 4 m ya 1 per Min 4 Sehingga kita bisa cari S aksen nya Min 1 ruas Berarti 1 per 2 Ditambah 1 per 4 Sama dengan Sama kan penyebutnya 4 Di sini 2 Di sini 1 ya Sehingga Ini bukan S Bukan S aksen Tapi seper S aksen ya Sehingga Ini 1 per S aksen Nah baru di sini S aksen nya S aksen Sama dengan Di balik Yaitu 4 per 3 4 per 3 Meter Nah karena ini Nah karena ini positif Berarti Maya Ya Kemudian kita cari M nya Perbesarannya Rumusnya adalah S aksen Per S ya 4 per 3 Dibagi 2 Ya Sama dengan 4 per 6 4 per 6 Itu berarti 2 per 3 ya Berarti Di per kecil ya Di per Kecil Nah Apakah dia Terbalik atau tidak Kita lihat Perbesaran yang satu lagi M Sama dengan Y aksen Per Y Sehingga diperoleh 2 per 3 Sama dengan Y aksen Per Y Sehingga Y aksen Sama dengan 2 per 3 Y Sama dengan 2 per 3 Kali Y nya 4 cm Sama dengan 8 per 3 Sama dengan 8 per 3 cm ya Nah ini positif Berarti tegak ya Tegak Karena dia positif Oke Nah inilah Sifat bayangannya Yaitu Maya Diper kecil Dan Tegak Oke Kita Lanjutkan Contoh Berikutnya Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih